Di pagi hari, ada sebuah berita yang sedang viral hingga pelosok Jepang, yaitu tentang penculikan seorang gadis berusia 14 tahun. Ibu dan ayahnya melakukan konferensi per untuk mengumumkan anaknya yang hilang. Di saat yang sama di sebuah ruangan, gadis yang diculik dan si penculik sedang menonton berita tentang dirinya di sebuah stasiun TV. Gadis tersebut mengatakan pada penculik yang dipanggilnya Onisan atau kakak itu, bahwa orang tuanya sangat pandai berakting dan berpura-pura khawatir padanya. Padahal selama di rumah, dia selalu mendapatkan siksaan dari ibunya. Karena itu, ia merasa bersyukur diculik dan menganggap pria tersebut sebagai penyelamatnya. Di dinding ruangan itu, banyak sekali ditempel foto gadis yang diculik itu. Kemungkinan Onisan sering menguntit si gadis dan mencuri foto-fotonya. Gadis itu mengajak Onisan untuk melakukan suatu permainan. Jika mereka berdua bisa bebas, maka ia mau menikah dengannya. Dan apabila tertangkap oleh polisi atau orang tua si gadis, maka mereka akan mati bersama. Karena tidak ada tempat lagi untuknya selain di sini. Dan Onisan akan berusaha mewujudkan impian gadis itu. Rencananya, Onisan akan pergi berbelanja ke minimarket untuk membeli bahan makanan. Ia menawari gadis itu ingin dibuatkan masakan apa. Mendengar itu, gadis itu sangat bahagia. Sebab ini pertama kalinya ada orang yang ingin membuatkan makanan untuknya. Sepulang berbelanja, Onisan melihat pedugas polisi yang sedang melakukan operasi untuk menumpukan gadis yang diculik. Nampaknya polisi itu agak curiga pada Onisan, kemudian memeriksa isi tasnya. Beruntut tidak ada barang yang mencurigakan yang dibawanya. Sehingga ia diizinkan pergi. Kepulang berbelanja, gadis itu mengatakan pada Onisan bahwa dia boleh memanggil namanya. Namun ia meminta pada Onisan supaya memberinya nama baru dan tidak mau dipanggil dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Supaya dia bisa melupakan orang tuanya yang selalu menyiksanya. Onisan pun memberinya nama Sachi yang diambil dari kanji siawasi atau kebahagiaan. Ia berharap semoga kelak kehidupan Sachi selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Melihat rambut Sachi yang berantakan, Onisan bertanya apakah Sachi memotong rambutnya sendiri. Ternyata rambut Sachi dipotong oleh teman sekelasnya yang jahat dan sering membuli Sachi. Saat memotong rambut, Onisan melihat luka memar di punggung Sachi. Semua luka dan perlakuan kejam yang dialaminya membuat emosi dalam diri Sachi hancur. Rasa sakit dan takut tak lagi dirasakannya. Hari itu, Onisan memasakkan banyak makanan untuk Sachi. Ia sangat bahagia dan makan dengan begitu lahap. Sachi membayangkan bagaimana dulu orang tuanya memberinya makan dengan cara yang tidak benar serta memperlakukannya seperti hewan. Namun sejak bersama Onisan, Sachi berharap bisa melupakan penderitaannya selama ini di alaminya. Ia pun mengajak Onisan untuk foto berdua. Sehingga mulai sekarang mereka dapat mengganti foto di dinding dengan foto mereka berdua. Sementara di tempat lain, detektif Ryu bersama rekannya Kanami memeriksa rekaman CCTV di sebuah tempat dan mendapatkan titik terang tentang keberadaan Sachi. Mereka pun pergi ke rumah Sachi untuk mengkonfirmasikan bukti ini. Setelah bertemu dengan ibu Sachi, detektif Ryu merasa ada suatu kejanggalan dari ekspresi dan perkataan sang ibu. Seakan-akan, ibunya tidak ingin jika anaknya sampai ditemukan. Hari ini rencananya Sachi dan Onisan pertama kalinya keluar bersama. Ini semua atas paksaan Sachi yang ingin pergi berkencan dengannya. Jadi Onisan mau menurutinya, asalkan Sachi mau berjanji untuk tidak terpisah darinya. Sampai-sampai Sachi harus menyamar sebagai laki-laki agar tidak ada yang mengenalinya. Tapi di perjalanan, tiba-tiba Sachi bersembunyi di belakang Onisan. Sebab di sana ia melihat kedua teman sekelasnya yang sering membulinya. Salah seorang dari mereka curiga dan mencoba mendekati Sachi. Namun Onisan menegurnya sehingga mereka mengurungkan niatnya kemudian pergi. Onisan meminta agar mulai sekarang Sachi mau bersikap terbuka dengannya. Setidaknya, jika Sachi ada masalah atau sedang tersakiti, maka Onisan bisa memikul setengah bebannya. Dua detektif melanjutkan penjaraan mereka. Kali ini mereka menggali informasi dari wali kelas Sachi yang bernama Katagiri Sensei. Ternyata guru tersebut pura-pura tidak tahu apa-apa. Walau sebenarnya ia tahu masalah antara Sachi dan keluarganya. Jika nilai ujian Sachi tidak mendapat nilai sempurna, maka ayahnya akan mengacuhkannya. Sedangkan ibunya akan berbuat kasar padanya. Sementara wali kelasnya, bukannya menolong Sachi, ia malah memanfaatkan hal ini dengan berbuat tidak senona pada Sachi. Karena itulah Sachi belum pernah merasakan kebahagiaan sebelum bertemu dengan Onisan. Secara tiba-tiba ia ingin mengakhiri semuanya. Ia berpikir jika ia mati sekarang, maka kebahagiaan singkatnya akan menjadi kekal. Kemudian Sachi melepas pegangannya dan membiarkan tubuhnya jatuh dari jembatan. Preflek Onisan langsung menangkap Sachi. Ia tidak setuju jika Sachi menentukan sesuatu seenaknya. Ia berharap Sachi mau menceritakan semuanya karena Onisan hanya punya Sachi. Ia berkata kalau mereka akan kabur bersama kemudian menikah. Akhirnya Sachi meraih tangan Onisan dan mengurungkan niat bunuh diri. Onisan hanya meminta Sachi menjaga dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya. Keesokannya ada video yang tersebar di internet dari seseorang yang mengaku telah menculik Sachi. Tentu saja Sachi yang melihatnya sangat kesal karena menurutnya orang tersebut membuat ingat Onisan menjadi semakin buruk di mata masyarakat. Namun Onisan sadar, walau Sachi membelanya tetap saja ia seorang penjahat. Sedangkan detektif Kanami berusaha melacak keberadaan pembuat video. Tapi terkendala karena dia menggunakan IP dan server luar negeri saat meluncurkan videonya. Jadi sulit untuk dilacak. Beberapa waktu kemudian, seorang pelaku tiruan mengupload video baru. Di video tersebut, ia mengatakan kalimat seperti suatu kode, yaitu jika ingin ini dihentikan, maka besok datang di jam yang sama. Sontak Sachi yang mendengar itu terkejut. Sepertinya ia tahu identitas asli pelaku di video tersebut. Sore itu, Onisan berniat pergi ke minimarket untuk berbelanja. Ia hanya membiarkan Sachi yang sedang tertidur bulas. Namun sepulangnya, di tempat pintu kosnya sudah ada dua orang polisi di sana. Mereka berniat masuk dan mendapatkan keterangan tentang siswi yang hilang. Tentu saja Onisan mendengarnya kaget. Karena jika sampai polisi masuk, maka mereka akan menemukan Sachi beserta foto-foto di dinding kamarnya. Ia berusaha mencegahnya, tapi polisi justru semakin curiga pada Onisan yang tidak mengizinkan mereka masuk. Akhirnya dengan pasrah, ia membuka pintu kamar kosnya. Membuat Onisan sangat terkejut melihat kamarnya yang telah bersih dari foto-foto. Dan Sachi juga menghilang. Hanya ada satu foto sunset yang tertinggal di sana. Sedangkan para polisi yang tadi mencurigainya pun pergi. Dari CCTV di kamarnya, ia melihat Sachi yang sebelumnya pergi mengambil pisau di dapur. Ia semakin bingung, apa mungkin Sachi pergi untuk membunuh seseorang. Di gudang sekolah, Katagiri Sensei sedang menunggu orang di sana. Rupanya yang datang adalah Sachi. Ia menyadari kalau Katagiri Sensei adalah si penyulik palsu. Ia berusaha merayu gurunya agar mau menghapus video-video itu. Tapi Katagiri tahu kalau Sachi berbohong. Menurutnya Sachi akan kabur setelah ia menghapus video. Karena rencananya ketahuan, maka Sachi menodongkan pisau yang dibawanya. Katagiri marah jika Sachi lebih memilih penjahat seperti Onisan dibanding dirinya. Sedangkan bagi Sachi, justru orang yang memanfalkan posisi guru seperti Katagiri yang jauh lebih jahat darinya. Sementara itu, Onisan menyadari kalau Sachi menghilang setelah melihat video dari penculik palsu. Ia pun mencocokkan jam ketika Sachi hilang dengan foto yang dia ambil ketika Sachi memasuki gudang sekolah. Tujuan Katagiri sebenarnya, ia ingin berganti menjadi penculiknya. Sebab ia serius mencintai Sachi dan berniat berbuat tidak senonoh lagi padanya. Sachi tak berdaya. Ia teringat akan kenangan ketika bersama Onisan. Beberapa saat kemudian, ada orang bertopeng yang menerobos masuk. Dan itu adalah Onisan. Ia mengancam kalau dia bisa membeberkan pada polisi mengenai identitas si pemilik video. Jadi Katagiri harus memilih antara data tersebut atau Sachi. Dengan liciknya, Katagiri mencoba menyerang Onisan. Tapi bisa dihalau olehnya. Sedangkan Sachi, ia juga ingin membunuh Katagiri. Namun seketika dihentikan oleh Onisan, ia tidak ingin Sachi menjadi seorang pembunuh. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Bukan hanya itu, detektif Ryu dan Kanami juga mempergoki Katagiri di sana. Hal ini terkait suatu laporan tentangnya. Karena itu, Katagiri harus ikut ke kantor polisi. Ternyata, orang yang membuat laporan ke polisi adalah Onisan. Di ruang investigasi, Katagiri berusaha menyangkal semua bukti-bukti yang telah dikumpulkan detektif. Ia mengatakan kalau pria memotretnya adalah penculian sebenarnya. Dan ia telah dijebak. Sementara itu, Sachi mengajak Onisan ke suatu tempat. Yaitu sebuah gedung tempat pernikahan yang sudah tidak digunakan lagi. Secara mengejutkan, di sana Sachi mengajak Onisan untuk menikah dengannya. Tapi Onisan terlihat ragu untuk menerima. Ternyata dari awal Sachi tahu kalau semua perkataan Onisan selama ini adalah kebohongan dan penuh dengan keraguan-keraguan. Akhirnya, Onisan pun mengaku jika keseharian selama ini hanyalah kebahagiaan yang pura-pura. Sesuai perkiraan Sachi, Onisan memang tidak bermasuk menculiknya. Awalnya Onisan tidak sengaja melihat Sachi yang sedang dibule oleh temannya. Namun Sachi sama sekali tidak melawan seakan ia sudah mati rasa. Di benak Onisan yang melihatnya bukanlah rasa simpati atau kasihan. Melainkan ia serasa bercermin dengan kehidupannya saat melihat sosok Sachi yang tidak peduli terhadap siapapun, termasuk dirinya sendiri. Jadi sesungguhnya Onisan memici Sachi. Oleh sebab itu, ia memajang foto Sachi agar ia bisa menatapnya sampai bosan. Mungkin dengan begitu, rasa kesalnya telah akan hilang. Tapi bukannya bosan, fotonya malah makin banyak dan menjadikannya seperti penguntit. Hingga suatu hari, ia melihat luka-luka memar di tubuh Sachi. Dari situlah ia mengikuti Sachi ke rumahnya dan mengetahui fakta kalau ternyata Sachi juga disiksa oleh orang tuanya. Jadi alasan kenapa Sachi tidak pernah melawan, karena ia tidak memiliki tempat untuk bernaum. Sejak saat itulah Onisan akhirnya sadar kalau sebenarnya yang paling ia benci adalah dirinya sendiri. Karena walaupun selalu sendiri dan putus asa, tetapi ia tidak bisa bunuh diri. Sedangkan Sachi berbeda dengannya, sebab Sachi punya tekad untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi meski sama-sama ingin mati, tapi mereka berdua adalah orang yang bertolak belakang. Sewaktu ia menghentikan Sachi dari niat bunuh dirinya, ia berpikir kalau Sachi akan mengambilkan Onisan dan berisi keras untuk mati. Sehingga ia bisa berhenti menguntit dan memotretnya. Tapi Sachi justru menganggap Onisan sebagai orang yang akan menolongnya, serta memungut kehidupan yang ingin ia campakkan. Namun sewaktu Onisan menyelamatkan Sachi di jembatan, semua perkataannya itu benar adanya. Tujuannya menjalani keseharian seperti ini adalah supaya Sachi tidak lagi berniat mati. Karena baginya, hal itu berubah menjadi kebahagiaan. Ini artinya tanpa sadar apa yang ada di dalam diri Onisan, perlahan mulai berubah. Dia tak bisa membayangkan kesehariannya tanpa Sachi di sisinya. Sementara di kantor polisi, ada info dari saksi matai melihat mereka berdua di gedung kosong tersebut. Tapi ketika tiba di sana, tidak ada seorang pun yang mereka temukan. Melalui selembar foto yang tertinggal di lokasi, akhirnya detektif Ryu tahu sosok yang menculik Sachi. Alangkah terkejutnya Onisan melihat tempat tinggalnya digeledah oleh pihak kepolisian. Karena tidak bisa kembali lagi, maka mereka berdua harus mencari tempat tinggal baru. Yaitu di sebuah tempat terpencil yang dekat dengan dermaga. Ketika sedang sendirian memandangi laut, ada seorang gadis menyapa Sachi bernama Maki. Antara Sachi dan Maki, mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Yang mana orang tua Maki selalu bersikap kasar padanya, sehingga ia tidak memiliki tempat untuk pulang. Keesokannya ada suatu berita di daerah itu tentang pasangan suami istri yang tewas tertikam. Selain itu ada seorang anak perempuan yang juga menghilang. Seketika Sachi teringat pada Maki, yang mungkin ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Ia pun segera berlari ke tempat kejadian. Ketika sampai, Oni-san langsung menghentikan Sachi dan membawanya kembali. Karena di sana terlalu beresiko. Oni-san sama sekali tidak mengerti mengapa Sachi terpancing oleh berita tersebut. Saat pulang, tiba-tiba Maki sudah ada di sana. Ia memberi saran agar Sachi segera mempertikan Oni-san tidak bersalah, lalu melaporkan kekerasan orang tuanya pada polisi. Sehingga ia bisa mengakhiri semua penderitaan ini. Tapi Sachi menolak, sebab ia tidak ingin kembali seperti dulu. Mendengar itu, Maki pun berencana mengakhiri semua ini dengan melapor ke polisi. Sachi yang tidak ingin lokasi mereka saat ini sampai ketahuan, mencoba merebut ponsel Maki. Tapi ia tidak sengaja menyinggol tubuh Maki hingga membuatnya jatuh. Dan akhirnya tewas di sana. Bersamaan dengan itu, Oni-san juga datang ke sana. Ia melihat Sachi yang sudah dalam keadaan sedih dan panik karena telah menyebabkan tewasnya Maki. Tapi anehnya, Oni-san tidak tahu siapa Maki yang dimaksud. Ketika memeriksanya, tubuh Maki tidak ada di sana. Sachi bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dan seketika itu juga ia pingsan. Sementara di tempat lain, kategori sensi rupanya telah bebas. Ia menonton berita dan terkejut melihat sosok Sachi bersama Oni-san yang tidak sengaja terekam di lokasi kejadian. Ketika sadar, Maki sudah ada di sebelahnya. Sebenarnya sosok Maki tidaklah nyata. Melainkan ia adalah kepribadian lain di dalam diri Sachi. Jadi semua yang dilihatnya tentang Maki hanya imajinasinya saja. Karena itulah Oni-san tidak bisa melihat Maki. Dan kemunculan Maki adalah bukti bahwa Sachi sudah mencapai batas dalam menjalani keseharian ini. Itulah mengapa Sachi menuju lokasi pembunuhan padahal ia sudah tahu di sana banyak reporter. Di dalam dirinya, ia sebenarnya ingin mengakhiri semua ini. Tapi tiba-tiba saja ia kaget melihat kategori muncul di belakangnya. Setelah lama mencari, ia akhirnya dapat menemukan keberadaan Sachi. Sontak, Sachi pun berusaha kabur dari kategori yang terus mengejarnya. Kategori menyalahkan Sachi yang telah membuat kehidupannya jadi hancur. Karena itu ia ingin Sachi bertanggung jawab. Tepat ketika kategori akan menusuk Sachi, Oni-san datang untuk menyelamatkannya. Bahkan bunggungnya sampai terluka terkena tusukan pisau. Kategori merasa geram dan menyerang Oni-san. Sebab Oni-san selalu saja menggagalkan rencananya. Ketika mereka saling berbuat pisau, kategori malah menusuk dirinya sendiri. Ia ingin membuat Oni-san sebagai pembunuh di hadapan kedua detektif yang baru saja tiba di lokasi itu. Tidak ada pilihan lain dan mereka berdua memutuskan kabur. Sekalipun harus menyikirkan apapun dalam hidupnya, hanya kebahagiaan ini yang Sachi tidak ingin kehilangannya. Jika ada satu kebahagiaan ini, ia tak butuh apapun lagi. Akhirnya Oni-san mau menerima ajakan Sachi untuk menikah. Tapi lagi-lagi Oni-san berbohong. Ia justru mengajak Sachi kembali ke rumah orang tuanya. Tentu saja kedua orang tua Sachi melihat mereka terkejut. Oni-san berniat membeberkan semua penyiksaan mereka pada polisi. Walau ia ditangkap, setelah hukumannya selesai, Oni-san pasti akan menjemput Sachi. Namun ibunya menganggap percuma saja jika Oni-san memberi kesaksian. Sebab antara orang tua korban atau penculik, manakah yang lebih bisa dipercaya? Tapi menurut Oni-san, situasi akan berbeda jika Sachi ikut bersaksi. Ditambah lagi, dia memiliki bukti foto yang dipotret jauh sebelum ia menculiknya. Namun mereka tidak peduli dan terus mengintimidasi Sachi. Yang sedari tadi tidak mampu berkata apa-apa. Ayahnya malah balik mengancam, akan melaporkan Oni-san atas tuduhan sebagai penghuntit. Jadi walau nanti Oni-san bebas, ia tak akan bisa mendekati Sachi lagi. Oni-san terus berusaha bertanya hingga mendapat jawaban apa yang telah mereka lakukan pada Sachi. Sampai-sampai Sachi tidak pernah sekalipun diberikan kebahagiaan. Tidak terima dengan perkataan Oni-san, akhirnya ibunya mengaku kalau apa salahnya dia memukul putrinya sendiri. Semua itu karena ia tidak ingin gagal sebagai ibu dalam merawat anak. Jika tidak, maka sang ayah akan menceraikannya. Jadi ibunya juga merasa tertekan di rumah sampai-sampai berbuat kejam pada putrinya. Ternyata sedari awal, semua pembicara mereka direkam oleh Oni-san. Jika rekaman itu sampai tersebar ke media pers, maka hidup nyaman mereka akan usai. Merasa takut jika diceraikan suaminya, secara tiba-tiba sang ibu ingin menusuk Sachi, tapi malah mengenai Oni-san. Bersama dengan itu, detektif Ryu dan Kanami juga tiba di rumah itu. Mereka baru bisa melacak keberadaan Oni-san melalui ponselnya, yang baru saja diaktifkan untuk merekam. Akhirnya Sachi menyadari apa tujuan Oni-san mengajaknya menikah, yaitu agar Sachi bisa dibawa ke rumahnya. Dia membuat polisi datang tepat waktu, serta dengan sengaja mengatakan hal-hal yang memprovokasi, hingga membuat ibunya ingin membunuh Sachi. Oni-san yang tidak bisa bunuh diri, justru memilih cara matinya dengan rela mati demi Sachi. Dengan begini, Sachi bisa terselamatkan dari orang tuanya. Sekaligus dapat menentukan jalan kebahagiaannya sendiri. Sambil mengelus kepala Sachi, Oni-san berharap mulai sekarang Sachi bisa bahagia. Ia tak kuasa menahan air matanya, dengan terus menggenggam tangan Oni-san. Hanya bisa merelakan, satu-satunya orang yang telah memberikan kebahagiaan untuknya, mengembuskan nafas terakhir tepat di hadapannya. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata.